Selamat pagi, ini kuliah elektrodinamika pekan ke-11 hari ke-2. Jadi kita lanjutkan dari kuliah yang kemarin mengenai tensor medan elektromatik. Nah kita kemarin sudah menurunkan ini, kita sudah mencarakan faktor potensial, sekarang kita menunjukkan tensor medan. Yang kita sudah sampaikan kemarin, yang kita tunjukkan dari persamaan ini, ada tiga komponen. Yang bersamaan ini juga ada tiga komponen. Dan kalau kita tulis dalam bentuk demikian, jika kita bisa susun dalam bentuk matriks antisimetrik. Yang merupakan komponen-komponen atau elemen-elemen dari tensor medan elektromatik. Jadi kita susun menjadi tensor kontravedan itu, minu, dmA mu, minus dmA mu. Jadi untuk demikian rupa, sehingga kita bisa susun dalam bentuk matriks demikian. Nah ini kita menurunkan matriks, atau tensor ini, tensor medan elektromatik. Yang besarnya masing-masing, seperti yang di atas itu, BCX persi, BCI persi, BCS persi, BCI persi, dan seterusnya. Ini semuanya berisi komponen-komponen dari medan elektromatik. Nah, kalau tensor, tentunya ini bertransformasi menurut tensor ya, dua kali dua ya. Jadi transformasinya. Jadi transformasinya adalah efaksen minum. mu, A mu alfa, A mu beta, F alfa beta. Nah, ini dapat kita nyatakan bentuk perkalian matriks. Kalau urutannya itu betul, disini di mu alfa, mu beta. Nah, kalau perkalian matriks, kalau ini ada beta. beta, 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 apa. Jadi, agar supaya demikian, ini bisa dibalik, jadi demikian. tetapi ini adalah menjadi, apa, ini menjadi transpose dari matriks A nu, B. Jadi, A mu alfa, B alfa beta, A beta nu. Tapi ini, transmusenya. Nah, jadi, mu alfa, saja adalah seperti ini. Maka, kalau ditulis dalam bentuk singkat, dari faksen, sama-sama A, ya. Matriks A, kali matriks F, kali transpose dari matriks A. Tapi kebetulan, matriks A itu kan juga simetri. Jadi, transposenya sama dengan ininya. Nah, jadi kalau kita kalikan, jadi kita untuk jadi gini. Sampai sudah, nah. Jadi, matriks A, transmusenya A, ini matriks medannya, dan tertarum medannya, di perkalian ketiga, matriks ini sepertinya transmusenya, ini transmusenya ada di, tapi kan kebetulan simetri, jadi transmusenya sama dengan matriksnya. Nah, jadi, kalau ini kita kalikan, ya, ketiga matriks ini, kita memperoleh matriks ini. Nah, kemudian ini ternyata 0, ini juga ternyata 0, ya. Ya, bagian-bagian ternyata 0, sehingga, kalau kita samakan, ini dengan itu, ya, dan 0, ya, terus disama, ini dengan itu, ini dengan ini, ya, dan seterusnya, maka kita mempunyai hubungan, mempunyai hubungan yang di bawah ini. yang di bawah ini. Ini yang sen C, sama dengan, ini X plus Z, X plus S, per C, 1 minus beta kodograma kodat, sama dengan X plus C. Jadi, ini kan sama. Jadi, sampai minus beta kodat, kadega-kade ada 1, jadi ini X plus C. Ya, jadi itu, dan, kita sedangkan dalam bentuk 3 ini. Demikian juga, kalau disamakan, elemen-elemennya, kita mempunyai, 4 maks di sini, ya. Jadi, elemen-elemen saja. Nah, jadi kita mempunyai transformasi, transformasi komponen medan, listrik, dan komponen medan, magnet, silahkan perhatikan dulu. terima kasih. Terima kasih. Bentuk adaptif stik dari keempat persamaan, perubahan Maxwell. Sekalian, untuk menekapi, diperkenalkan juga, ini besaran, Gaya Mikoski, Gaya Mikoski, mungkin sudah pernah disebut sebelumnya. Gaya Mikoski, moment, momentum, jadi berubahan moment, terhadap, terhadap waktu. Gm, du, alpha, dth, u adalah, u adalah kecepatan relativistik, dan juga dapat dinyatakan dalam, g ini, alpha beta, beta, ini sudah bisa cek ini ya. Nah, ada bentuk lain dari tensor medan elikromonetik, yang tadi itu, bentuk kontravarian, bentuk kontravarian. ini bentuk, kovarian, ya. Jadi kalau yang kontravarian, dikalikan dengan, metrik tensor, atau, yang sel-mikoski, muka, dan belakang, maka kita mempunyai, medan ini. Ya. Tidak sama, tapi serupa, dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu, minus, minus, minus ini, plusnya di sini. Tidak bisa kita beroperasi dari situ, ya. Nah, eee, semping itu ada juga, didivisikan, dual tensor, ya. Ini ada di Jackson, ini. Jadi yang saya, yang kita bicarakan ini, umumnya tidak ada Jackson, bagian ini adalah, Eee, ada Jackson. Jadi, tensor dual, didivisikan, F-nya itu, F, F lain, ya. F, khusus, F melungker, ya. Jadi, F-nya itu, melungker, gitu. Supaya beda dengan yang lain, yang lain. Tidak ada lagi, hurufnya susah dicari, yang lain-lain. Nah, itu tensor medan dual, yaitu, ini, medan, kovarian, gama delta, seperti ini. Dikalikan setengah epsilon, alfa, beta, gama, delta. Ini, huruf, atau, angka, konstante epsilon, nih, yang, sudah kita ketahui, harganya itu, apa, harganya, kalau, kalau, permutasi, permutasi genap, harganya plus 1, permutasi ganjil, harganya minus 1. Jadi, panisa sudah, kalau ditukar, satu kali, itu negatif, harganya minus 1, kalau tukar dua kali, ya. Jadi, sudah terhadap ini ya. Jadi, maka, menjadi, minus 1, minus 1, dan sebagainya. Ya. Nah, ini, ini tensor, medan dual, ya, dual tensor. Nah, yang bentuk yang lain, hanya yang, hanya merubah saja, ee, dari yang asal, yang asal, yaitu, F, kontrakiran ini, tapi, merubah, E-nya, dengan D, B-nya, dengan A, ya. Lalu, F, alfa, beta-nya, ditulis, G, alfa, beta. Nah, jadi, tensor-nya sama, coba, yang E-nya, diganti dengan D, jadi, berarti, D per epsilon, B-nya diganti H, jadi, disininya adalah, apa, mu, kali, A, ya. Itu saja, dari sini, ya, dari matriks yang asal, dari matriks yang asal itu, E-nya diganti D per epsilon, B-nya diganti, dari A. Jadi, nah, ini namanya, F, alfa, beta, ya, dari sini, dari F, alfa, kontrak varian, jadi, Q kontrak varian. Jadi, kalau diganti, maka, persamaan, persamaan maksudnya, menjadi D, alfa, Q, alfa, beta, minur, J, beta, sama, di F, alfa, beta, sama, 0. Sudah cek ini, tunjuk, sudah cek, bahwa itu, memang, persamaan, Maxwell. Jadi, jadi, dengan demikian, dari ini tadi, Q alfa, beta, tidak lain, adalah, ini, ya, dengan mengganti, E, B, B, E, B, B, E, mengganti E, dengan D, per epsilon, B, dengan D, ini, kali H, bakal, kita mempunyai, matriks, G, alfa, beta, yang, kedurukannya, sama saja, dengan F, alfa, alfa, atau, mu, sama saja, ya, jadi, sudah bisa ngecek, kembali, bahwa, ini dapat meresansikan juga, persamaan, dengan Maxwell, dari hubungan yang, di atas itu, ya. saudara bisa ngecek, bahwa itu, betul memenuhi persamaan-persamaan Maxwell. selamat menikmati. selamat menikmati. Jadi, sekarang, kita teruskan ke, tensor medan, tensor energy momentum, ya. tadi kita bicara tentang, tensor medan, ini, tensor energy momentum. Jadi, dalam tensor medan itu, tercakup di dalamnya, itu medan listrik, dan, medan, magnet, ya. seperti nampak tadi, ya. dan juga, transformasinya. nah, sekarang, ini, tensor energy, energi, dan segaligus, momentum. Jadi, ini, tensor energy, dan tensor momentum. Kalau kita bicara tentang energi, tentu, berhubungan dengan gaya, ya. titik awalnya, di sini adalah, gaya, yang dialami, oleh, matan, listrik, di dalam, medan listrik, dan medan, magnet. seperti nampak, pada garis pertama itu, kalau, 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 muatan berada di dalam medan elektromagnetik, maka dia mengalami gaya ki, kali E, dan, gaya magnetik, ki, V, perkasi dalam B. itu gaya, yang di dalamnya. Kalau ini merupakan, sebuah, sebuah distribusi, muatan, maka, sebagai konsekuensinya, kalau diambil persatuan volume, maka, gaya persatuan volume, sama dengan, muatan, persatuan volume, kali medan listriknya, ditambah, apa, rapat arus, ya, kali medan magnetnya, ya, itu, ke, gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya tersebut, tentu saja, mempunyai, komponen, X, komponen Y, komponen Z, ya. gaya-gaya ini, F rapat gaya, jadi, kalau kita, ambil komponen, gaya-gaya, komponen X, kita nambahkan, F1, ya, ini, F1, komponen X, ya, jadi, rho, BX, B1, J2, B3, minus, J3, B2, ya, komponen X, dari perkalian cilang ini, ya. Nah, kalau kita, masukkan, eh, dalam, besaran, relativistik ini, kemudian, rho C, F1, F1, 0, ya, medan, ada, tensor medan elektromagnetik, ini juga, dimasukkan, jadi, J2, F1, F1, F2, minus, J3, F1, F3, F3, F1, 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 F3, 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 F2, F2, F3, 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 tempatnya, rungsi, F2, 0, minus, J1, F21, plus, J2, kali, minus, F23, ini komponen 3, komponen 3 nya, set, saudara isi sendiri, ya, ada, sama dengan itu, nah, yang, kita belum punya, kalau ini adalah, ruang 4, kita punya-punya, 0 nya, ya, ruang waktunya, F0 nya, ya, nah, kalau untuk menjadi, atau dengan kata lain, untuk menjadi 4 factors itu, kan harus, ada 4 komponen, ya, komponen waktu, dan, ketiga komponen, ruang, nah, kalau kita, jadi, kalau, kalau ini, kita rumuskan, dalam bentuk, FK, 1, 2, 3, FK, FK, NU, JNU, saya ingatkan lagi, kalau kita, hanya punya, 1, 2, 3, itu, simbolnya K, ya, kalau kita punya, 0, 1, 2, 3, simbolnya, alpha, beta, gamma, dan, semangatnya, ya, kalau kita punya hanya 3, hanya apa namanya, 3, maka, kita bisa pakai K, M, N, O, P, ya, jadi, ini, kita tulis, FK, FK, NU, JNU, ya, disitu, ya, kita mencari, sekarang yang K-nya, sama dengan 0, ya, kalau kita, perada K-nya sama dengan 0, maka kita, bisa mencari FNU, ya, FNU, JNU, ya, dimana MU punya harga, 0, 1, 2, 3, seperti juga, NU juga punya harga, 0, 1, 2, 3, nah, nanti kita carai ini, nah, dari persamaan sebelumnya, di M, jadi, minur JNU, sama dengan D, alfa, ya, FNU, sehingga, FNU, kalau kita membeli sini, ya, sepul minur 0, FNU, NU, D, alfa, F, alfa, beta, nah, kemudian, eh, dan ini, dan ini, ya, dapat diberikan, ya, menjadi, dapat diberikan jadi ini, ya, atau, juga dapat, ya, ya, digunakan ini, ini, ya, ini, ini diganti dari persamaan ini, bahkan FNU, sama dengan super min 0, ini-nya diganti dengan persamaan itu, jadi, jadi, ini segera DU, ya, lalu ditulis, FNU, ditulis dalam bentuk TNU, ya, ini, differential TNU, ya, jadi TNU didefinisikan itu, ya, jadi itu, TNU ini adalah kan, komponen konser, komponen, tensor medan energi, nah, kita kembali lagi ke tadi, kita belum tahu, FNU itu apa, ya, kalau kita masukkan di FNU, FNU didefinisikan itu, jadi persamaan, itu, FNU ini, ya, jadi, di sini, kita punya FNU, JNU, ya, kalau dihiraikan, jadi, FNU 0, JNU, FNU 1, JNU, FNU 2, JNU, plus FNU 3, J, 3, ya, nah, FNU 0 saja, nah, ini, FNU 1, ini, AX, AX, persikannya JX, ini, J, FNU 2-nya, itu, FNU 3-nya, jadi, dengan kata lain, ini tidak lain, seperti, E dot J, nah, E dot J, energi, energi kan, ya, jadi, E dot J, itu energi, persatuan, volume, ya, jadi, kita ingat, J, sama dengan K, kali E, ya, untuk, kenapa itu energi, saya tahu, J sama dengan K, kali E, ya, jadi, E dot J adalah, K, E kawadrat, E adalah, potensial, gradient potensial, ya, jadi, tidak lain adalah, persamaan, apa-apa ya, ee, tahanan, kali, kali arus, tahanan kali arus, kadrat, ya, jadi, ini adalah, ohmic, ohmic, energi, energi ohm, jadi, FK ini, ya, F0 ini, perubahan energi, persatuan, volume, volume, jadi, kalau begitu, sebetulnya, FK itu, FK itu, F, laju momentum, persatuan, volume, jadi, kita dapatkan, F0, adalah, adalah, apa, energi ohm, F0, sudah, laju, untuk perubahan, ya, lagi, persatuan, volume, bentuk, 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 adalah tip stick, dari keempat, persamaan, Maxwell, ya, sekaligus, ini, untuk menekapi, diperkenalkan juga, ini, besaran, gaya mikoski, gaya mikoski, mungkin sudah pernah disebut sebelumnya, gaya mikoski, K, alpha, D, alpha, D, toh, perubahan tetap, perubahan, apa, momentum, ya, jadi, perubahan moment, terhadap, terhadap waktu, ya, dan, D, U, alpha, D, toh, U adalah, U adalah kecepatan relativistik, ya, dan juga dapat dinyatakan dalam, G, ini, F, alpha, beta, U, beta, ini dapat, sudah bisa cek ini, ya, nah, ada bentuk lain dari tensor medan elektromagnetik, ya, yang tadi itu, bentuk, kontravarian, ya, bentuk kontravarian, ya, ini bentuk, kovarian, ya, jadi kalau yang kontravarian, dikalikan dengan, metrik tensor, atau, atau, dan cermikoski, muka, dan belakang, ya, maka kita punya, medan ini, ya, tidak sama, tapi serupa, dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya itu, minus, 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 ini, plusnya di sini, ya, juga bisa kita beroperasi, dari situ, ya, nah, ee, semping itu ada juga, jadi, divisikan, dual tensor, ya, ini ada di, Jackson ini, jadi yang saya, yang kita bicarakan ini, umumnya tidak ada Jackson, bagian ini adalah, ee, ada Jackson, jadi tensor medan dual, di-definikan, F-nya itu, F, F lain, ya, khusus, F melungker, ya, jadi F-nya itu, melungker, gitu, supaya beda dengan yang lain, yang lain, tidak ada lagi, hurufnya susah dicari, yang lain, nah, yaitu tensor medan dual, yaitu, ini, medan, ee, kovarian, gama delta, seperti ini, digalikan setengah epsilon, alfa, beta, gama delta, ini, huruf, atau, angka, konsantri epsilon, yang, sudah kita ketahui, harganya itu, apa, harganya, kalau, kalau permutasi, permutasi genap, harganya plus 1, permutasi ganjil, harganya minus 1, jadi, kan bisa sudah, ditukar, satu kali, itu negatif, harganya minus 1, kalau tukar 2 kali, ya, jadi, terhadap ini, ya, jadi, maka, menjadi minus, minus, dan sebagainya, ya, nah, ini, ini tensor, medan dual, dual tensor, nah, yang bentuk yang lain, hanya, yang, hanya merubah saja, dari yang asal, yang asal, kontraferan ini, tapi, merubah, E-nya, ya, dengan D, B-nya dengan H, ya, lalu, F alfa betanya, ditulis, K alfa beta, jadi, tensor-nya sama, coba, yang E-nya, diganti dengan D, jadi, berarti, D per epsilon, B-nya diganti H, jadi, disininya adalah, apa, mu kali A, ya, itu saja, dari sini, ya, dari matriks yang asal, dari matriks yang asal itu, E-nya diganti D per epsilon, B-nya diganti, mu kali A, jadi, nah, ini namanya, F alfa beta, ya, dari sini, dari F alfa kontra varian, jadi, K kontra varian, jadi, kalau diganti, maka, persamaan, persamaan maksudnya, menjadi, di alfa, K alfa beta, ini 0, di beta, sama, di F alfa beta, sama, 0, sudah cek ini, tunjuk, sudah cek, bahwa itu, memang, persamaan maksudnya, jadi, jadi, dengan dribian, dari ini tadi, ke alfa beta, tidak lain adalah, dengan mengganti, E, B-nya, E, E, mengganti E-nya dengan D per epsilon B-nya dengan D-nya kali H bakal kita mempunyai matriks G alfa beta yang kedurukannya sama saja dengan F alfa mu atau mu nu sama saja jadi sudah bisa ngecek kembali bahwa ini dapat meresensikan juga persamaan dengan Mekler dari hubungan yang di atas itu sudah bisa ngecek bahwa itu betul memenuhi persamaan-persamaan maksual terima kasih Terima kasih. Jadi ini kadang kita teruskan ke tensor medan, tensor energi momentum. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita bicara tentang tensor medan, ini tensor energi momentum. Jadi di dalam tensor medan itu tercakup di dalamnya itu medan listrik dan medan magnet. Seperti nampak tadi, dan juga transformasinya. Nah sekarang ini tensor energi, energi dan sekaligus momentum. Jadi ini tensor energi dan tensor momentum. Kalau kita bicara tentang energi, tentu berhubungan dengan gaya. Jadi titik awalnya disini adalah gaya yang dialami oleh matan listrik di dalam medan listrik dan medan magnet. Seperti nampak pada garis pertama itu. Kalau matan berada di dalam medan elektromagnetik, maka dia mengalami gaya ki kali E dan gaya magnetik ki P per kasilam B. Itu gaya yang di dalamnya. Kalau ini merupakan distribusi muatan, maka sebagai konsekuensinya, kalau diambil persatuan volume, maka gaya persatuan volume sama dengan matan persatuan volume kali medan listriknya ditambah rapat arus kali medan magnetnya. Itu gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya tersebut tentu saja mempunyai komponen X, komponen Y, komponen Z. Gaya-gaya ini F rapat gaya. Jadi kalau kita ambil komponen X, kita nambahkan F1. F1, komponen X. 0, BX, B1, J2, B3, minus J3, B2. Komponen X dari perkalian cilang ini. Kalau kita masukkan dalam besaran relativistik ini, contohnya Rho C F1, 0. Jadi, medan, tensor medan elektromagnetik. Ini juga dimasukkan, jadi J2 F1, 2, minus J3 F1, 3. S3 itu S1, 1, 3. Dan ini juga komponen F2. Ada F2, ya. Ada F2, ya. Ada F2, ya. Jadi dari situ kita punya Rho C F2, 0. minus J1 F2, 1, plus J2, minus F2, 3. Ini komponen 3. Komponen 3-nya Z, sederah isi sendiri. Ya. Ada, sama dengan itu. yang kita belum punya. Kalau ini adalah Rho 4, kita punya-punya 0-nya, ya. Rho waktunya, F0-nya, ya. Nah, kalau, kalau untuk menjadi, atau dengan kata lain, untuk menjadi four factors itu, kan harus, ada empat komponen, ya. Komponen waktu, dan ketiga komponen ruang. Nah, kalau kita, jadi kalau, kalau ini, kita rumuskan dalam bentuk FK, 1, 2, 3. FK, FK nu, J nu. Saya ingatkan lagi, kalau kita hanya punya 1, 2, 3, itu simbolnya K, ya. Kalau kita punya 0, 1, 2, 3, simbolnya alfa, beta, gamma, dan sebagainya, ya. Kalau kita punya hanya 3, ya, hanya apa namanya, 3, maka kita bisa pakai K, M, N, O, P, ya. Jadi ini, kita tulis FK, FK nu, J nu. Di situ, ya. Kita mencari, sekarang yang K-nya sama dengan 0, ya. Kalau kita berada, K-nya sama dengan 0, maka kita bisa mencari F mu, ya. F mu nu, J nu. Ya, di mana mu punya harga 0, 1, 2, 3. Seperti juga, ini juga punya harga 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kita carainya, nah. Dari persamaan sebelumnya, jenuh kuduk, jadi, minur di nu sama di alfa, ya. F alpha nu, sehingga F mu, kalau kita membeli sini, ya. Seperti 0, F mu nu di alfa, F alpha beta. Nah, kemudian, dan ini, ya. Dapat diuraikan, ya. Menjadi, dapat diuraikan jadi ini, ya. Atau, jenuh, 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 digunakan ini, ini, ya, ini, ini diganti dari persamaan ini, maka F nu, sama dengan 1, min 0, jenuhnya diganti dengan persamaan itu. Jadi, ini, jenuh, ya. jenuh, ya. Lalu ditulis, F mu, ditulis dalam bentuk T mu nu, ya. ini, differential T mu nu, ya. Jadi, T mu nu di, 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 di definisikan, itu, ya. Jadi, T mu nu dilakukan komponen dinosaur, komponen tensor medan energi. Nah, kita kembali lagi ke tadi, kita belum tahu, F null itu apa, ya. Kalau kita masukkan di F null, F null nu, J nu, jadi persamaan itu f nu ini, jadi dari sini kita punya f 0 nu J nu, jadi kalau dihiraikan, jadi f 0 0 j 0, f 0 1 j 1, f 0 2 j 2 plus f 0 3 j 3, ya. Nah, f 0 0 saja, nah ini f 0 1 ini AX, persi kata JX, ini f 0 2 nya, itu f 0 3 nya, jadi dengan kata lain, ini tidak lain, seperti si E dan J, nah E dan J, apa? Berubah, energi kan? Jadi, E dan J itu energi persatuan volume, ya. Jadi, ya kalau kita ingat, J sama dengan K kali E, ya. Untuk, kenapa itu energi, usah terlalu, J sama dengan K kali E, ya. Jadi, E dan J adalah K, E kawadrat. E adalah potensial, gradient potensial, ya. Jadi, tidak lain adalah persamaan, apa ya, tahanan kali arus, kawadrat, ya. Jadi, ini adalah omik, ya. Omik energi, energi om. Jadi, FK ini, ya, ya, F0 ini, perubahan energi persatuan volume. Jadi, kalau begitu, sebetulnya, FK itu, FK itu, F1, laju momentum persatuan volume. Jadi, kita dapatkan F0, adalah, adalah, apa, energi om. Jadi, si F0, adalah laju, atau perubahan energi persatuan volume. Untuk, adalah tipstik dari keempat persamaan Maxwell, ya. Nah, sekaligus, ini, untuk menengkapi, diperkenalkan juga, ini besaran gaya Mikoski. Gaya Mikoski, mungkin sudah pernah disebut sebelumnya. Gaya Mikoski, kalfa, dan dpalfa, dtoh, ya. Perubahan tetap, perubahan, apa, moment, momentum, jadi perubahan moment, terhadap, terhadap waktu, ya. Jadi, m, d, u, alfa, dtoh, u adalah, u, alfa adalah kecepatan relativistik, ya. Dan juga dapat dinyatakan dalam, ini, ini, alfa, beta, u, beta. Ini dapat, sudah bisa cek, ini, ya. Nah, ada bentuk lain dari tensor medan elektromagnetik, ya. Nah, yang tadi itu, bentuk kontravarian, ya. Bentuk kontravarian, ya. Ini bentuk, kovarian, ya. Jadi, kalau yang kontravarian, dikalikan dengan metrik tensor, atau tensor Mikoski, muka, rem belakang, ya. Nah, maka kita punya medan ini, ya. Tidak sama, tapi serupa dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu minus, minus, minus ini, plusnya di sini, ya. Juga bisa kita beroperasi dari situ, ya. Nah, semping itu ada juga didivisikan dual tensor, ya. Ini ada di Jackson, nih. Jadi, yang kita bicarakan ini, umumnya tidak ada Jackson, bagian ini adalah, ada Jackson. Jadi, tensor medan dual didefinikan, F-nya itu, F lain, ya. F, khusus, F melungker, ya. Jadi, F-nya itu melungker, gitu. Supaya beda dengannya F lain, yang lain. Tidak ada lagi. Hurufnya susah dicari, yang lain. Nah, yaitu tensor medan dual, yaitu, ini medan kovarian gamma delta seperti ini. Dikalikan setengah epsilon alfa beta gamma delta. Ini huruf, atau angka konstante epsilon, nih. Yang sudah kita ketahui, harganya itu, apa, harganya kalau kalau permutasi permutasi genap, harganya plus 1, permutasi ganjil, harganya minus 1. Jadi, pemisah sudah ditukar 1 kali, itu negatif, harganya minus 1, kalau tukar 2 kali, ya. terhadap ini, ya. Jadi, maka menjadi minus B, minus B, dan sebagainya, ya. ya. Nah, ini, ini tensor medan dual, ya. Dual tensor. Nah, yang bentuk yang lain, hanya, yang merubah saja dari yang asal, yang asal, F, kontrakiran ini, tapi merubah E-nya dengan D, B-nya dengan H, ya. Lalu, F alfa betanya ditulis K alfa beta. Jadi, tensornya sama, coba yang E-nya diganti dengan D. Jadi, berarti D per epsilon. B-nya diganti H, jadi, disininya adalah apa, mu kali A, ya. Itu saja. Dari sini. Ya, dari matriks yang asal, dari matriks yang asal itu, E-nya diganti D per epsilon, B-nya diganti mu kali A. Jadi, nah, ini namanya F alfa beta dari sini, dari k kontrak varian menjadi k kontrak varian. Jadi, kalau diganti, maka persamaan maksudnya menjadi D alfa, k alfa beta, minur G beta, sama di F alfa beta, sama nya 0. Jadi, saya cek ini, tunjuk, saya cek bahwa itu memang persamaan Maxwell. Jadi, dengan dibian dari ini tadi, k alfa beta tidak lain adalah ini, dengan mengganti E, B-nya E, B-nya E-nya E-nya dengan D per epsilon, B-nya diganti ini kali H. Bukal kita mempunyai matriks G alfa beta yang kedurukannya sama saja dengan F alfa mu atau mu sama saja ya. Jadi, saudara bisa ngecek kembali bahwa ini dapat meresensikan juga persamaan dengan Maxwell dari hubungan yang di atas itu. saudara bisa ngecek bahwa itu betul memenuhi persamaan-persamaan Maxwell. Sampai jumpa. selamat menikmati ke tensor medan, tensor energi-momentum. Jadi ya kalau tadi kita bicara tentang tensor medan, ini tensor energi-momentum. Jadi di dalam tensor medan itu tercakup di dalamnya itu medan listrik dan medan magnet, seperti nampak tadi, dan juga transformasinya. Nah sekarang ini tensor energi dan sekaligus momentum. Jadi ini tensor energi dan tensor momentum. Kalau kita bicara tentang energi, tentu berhubungan dengan gaya. Jadi tutup awalnya disini adalah gaya yang dialami oleh matan listrik di dalam medan listrik dan medan magnet. seperti nampak pada garis pertama itu, kalau matan berada di dalam medan elektromagnetik, maka dia mengalami gaya ki kali E dan gaya magnetik ki V per kelas hilang B. Itu gaya yang di dalamnya. Kalau ini merupakan sebuah distribusi muatan, maka sebagai konsekuensinya, kalau diambil persatuan volume, maka gaya persatuan volume, sambil dengan matan persatuan volume kali medan listriknya ditambah rapat arus kali medan magnetnya. Itu gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya tersebut tentu saja mempunyai komponen X, komponen Y, komponen Z. Gaya ini F rapat gaya. Jadi kalau kita ambil komponen gayanya komponen X, kita nambahkan F1. ini masuk F1. Komponen X, ini Rho, Bx, B1, J2, B3, minus J3, B2. Komponen X dari perkalian cilang ini. kalau kita masukkan dalam besaran relativistik ini, kita punya Rho C F1, 0. Jadi, tensor medan elektromagnetik. ini juga dimasukkan. Jadi, J2, F1, 2, minus J3, F1, 3. F1, 3. F1, 3. F1, 3. minus J1, F21, plus J2, minus F2, 3. Ini komponen 3. komponen 3 nya set, sederah isi sendiri. Ya, ada, sama dengan itu. Nah, yang kita belum punya, kalau ini adalah ruang 4, kita punya-punya 0 nya. Ya, ruang waktunya, F0 nya. Nah, kalau untuk menjadi, atau dengan kata lain, untuk menjadi four factors itu, kan harus, ada 4 komponen ya. Komponen waktu, dan, ketiga komponen, ruang. Nah, kalau kita, jadi kalau, kalau ini, kita rumuskan dalam bentuk, FK, 1, 2, 3. FK, FK nu, J nu. Saya ingatkan lagi, kalau kita, hanya punya 1, 2, 3, itu, simbolnya K. Kalau kita punya 0, 1, 2, 3, simbolnya, alpha, beta, gamma, dan sebagainya. Kalau kita punya hanya 3, hanya apa namanya, 3, maka, kita bisa pakai K, M, N, O, P, ya. Jadi ini, kita tulis FK, FK nu, J nu. disitu ya. Kita cari, sekarang yang K nya, sama dengan 0. kalau kita peradakan, K nya sama dengan 0, maka kita, misalnya F mu, ya. F mu nu, J nu. Jadi mana, mu punya harga, 0, 1, 2, 3. Seperti juga, ini juga punya harga, 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kita carainya. Nah, dari persamaan sebelumnya, jadi, minul J nu, sama dengan D alpha, ya. F alpha nu. Sehingga, F mu, kalau kita ambil di sini, ya. Seperti minul, F mu nu, D alpha, F alpha beta. Nah, kemudian, dan ini, ya. Dapat diberikan, ya. Menjadi, dapat diberikan jadi, ini, ya. Atau, juga dapat, ya, ya, ya. Digunakan ini, ini, ya. Ini, ini diganti dari persamaan ini. Maka, F nu, sama dengan super minul, ini-nya diganti dengan persamaan itu. Jadi, ini sederhana du. itu, ya. Lalu ditulis, F mu, ditulis dalam bentuk T mu nu, ya. Ini, differential T mu nu, ya. Jadi, T mu nu, itu di, 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 definisikan, gitu, ya. Jadi, ya. T mu nu adalah komponen consor, komponen tensor medan energi. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Kita belum tahu F 0 itu apa, ya. Kalau kita masukkan di F0, F0 nu D nu, jadi persamaan itu F nu ini, jadi dari sini kita punya F0 nu D nu, jadi kalau dihiraikan, jadi F0 nu J 0, F1 J 1, F0 2 J 2 plus F0 3 J 3, nah F0 0 saja, ini F0 1 ini, E X persi kata J X, F0 2 nya itu F0 3 nya, Jadi dengan kata lain, ini tidak lain, seperti si E dot J E dot J, apa? Energi kan? Jadi E dot J itu energi persatuan volume Jadi kita ingat J sama K kali E Untuk kenapa itu energi, saya tahu J sama K kali E Jadi E dot J adalah K E kawadrat E adalah potensial, gradient potensial Jadi tidak lain adalah persamaan Tahanan kali arus Tahanan kali arus kawadrat Jadi ini adalah ohmic Ohmic energi Energi ohm Jadi FK ini F0 ini Perubahan energi persatuan volume Jadi kalau begitu sebetulnya FK itu FK itu Laju momentum persatuan volume Jadi kita dapatkan F0 adalah Ini adalah energi ohm Ini si F0 Ini adalah Laju Untuk perubahan energi persatuan volume Ya Saya perhatikan Jadi itu cek semuanya yang saya sebutkan tadi Pokok-pokoknya Jadi teruskan mengecek itu semuanya Termasuk yang bagian bawah ini Jadi ini perteman yang minggu ke-11 Jadi tinggal kita minggu yang ke-12 Itu mungkin nanti kita akan mereview Minggu ke-12 itu Kita akan mereview Seluruh Kuliah Tentang Elektrodinamika Ya Sebelum menghadapi UAS Kemudian akhir semester Akan kita review secara keseluruhan Ya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Ya Jadi Kita sudah mempunyai Medan Karakteromatik Dalam bentuk Relativistik ini Jadi F-NU S-D-NU A-NU Minus D-NU A-NU Ya Kalau di Kuraikan Jadi ini Kalau ini di Kemudian Jadi ini tadi Hasil perkalian tadi itu Kalau ini kita Kita diferensialkan Terhadap NU Kita punya D-NU F-NU Nah ini semuanya Tinggal dikalikan dengan Apa D-Diferensialkan dengan D-NU Kovarian Kita punya Kita punya Itu Lalu Ini kita Apa Kita Karena kita tahu D-NU Sambil dengan D-NU Kita tukar D-Diferensialkan dulu Ini Jadi ini Urutannya Di D-Diferensialkan Diferensialkan Tidak berubah Apa-apa Nah Tadi kita Kita tahu Bahwa Syarat Lorenz D-NU A-NU Sambil dengan 0 Jadi kalau kita Lihat D-NU A-NU Di situ Sambil dengan 0 Ya Jadi D-NU 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 Sambil dengan 0 Maka Persamaan itu Jadi Kemudian Kita tahu D-NU D-NU Jadi Apa Persamaan gelombang Ini Jadi D-NU Sambil dengan 0 Kali D-NU Jadi ini Persamaan Gelombang Dengan D-NU Maka Kalau kita Gabungkan Itu Jadi Ini Masukkan D-NU A-NU Ini Maka D-NU A-NU Masukkan Ke situ D-NU D-NU Ini Kita gabungkan Hasil itu Dengan Hasil ini Maka Kita Menulis F-NU Sambil 0 J Jadi Ini 0 J Jadi Kita Punyai Hubungan Yang Penting Di sini D-NU 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 F-NU Sambil dengan Minol Kali J Nanti Kita bisa Tunjukkan Bahwa Itu Merupakan Bagian Dari Persamaan Maxwell Ditarik Atas Ditarik Atas Nah Selanjutnya Dari Ini Kalau D-Diferensialkan Terhadap Di Sigma Indeksnya Sigma Maka Ini Sambilkan Sigma Kemudian Ini Kalau kita Punyai F-NU Sigma Maka Itu Sambil Ini Kalau Sekarang D-Diferensialkan Terhadap Mu Maka D-U Kali Itu Kalau kita Punya Sekarang F Sigma Mu Yang Sambil dengan Itu Seperti Itu Disansialkan Terhadap Nu Kita Punyai Itu Kalau Ternyata Kalau kita Jumlakan Semuanya Tiga-tiganya Jadi Kita Jumlakan Semuanya Tiga-tiganya Ini Maka Akan Saling Dicarati Hasilnya Nol Jadi Apa Namanya Ini Dijumlakan Ini Dijumlakan Di Sigma F-NU Tambah Di Nu F-NU Sigma Tambah Di Nu F-Sigma Nu Sambil dengan Nol Itu Ternyata Juga Menerakan Pertamaan Maxwell Ini Dan Ini Adalah Persamaan Maxwell Ya Persamaan Maxwell Kan Empat Jadi Dua itu Mewakili Empat Persamaan Maxwell Secara Relativistik Ya Seperti Ditentokkan Di bawah Itu Contohnya Itu Ini kita Ngambil Sebagian Saja Untuk Nus Sama Nus Satu Maka Persamaan Yang Ada Atas Itu Menjadi Itu Ya Jadi Ini Dimasukkan Masing-masing Ini F01 Itu Super C D DT Super C F11 0 Ya F11 Itu BC B2 D B2 Ya Dan Itu Sama B0 Sama B0 J1 Adalah JX Nah Kalau Dikumpulkan Kita Terlain Rotasi B Per Minol Komponen X Sama Ini Itu Kalau Kita Ngambil Dari Persamaan 50 Itu New Sama Dengan 1 Kalau Kita Ngambil New Sama Dengan 2 Maka Kita Punya Komponen Yang Lain Yang Y Kalau Kita Ngambil New Sama Dengan 3 Maka Kita Punya Komponen Yang Lain Komponen Z Jadi Ketiga Tiga Menjadi Rotasi H Sama Dengan J Plus D D D T Minna S D D D D D D D D Jadi Satu Persamaan Maklar Dari Persamaan 50 Ambil Sama Satu Ini Sama Satu Dua Tiga Jadi Persamaan Salah Satu Persamaan Maxwell Dari Usang 51 Itu Untuk Sigma Sama Satu Mu Sama Dengan Dua Mu Sama Dengan Tiga Maka Kita Punyai Ini Masukkan F23 Adalah BX F3 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 HBY F1 Tidak Sama BZ Maka kita Tidak Lain Punya Dipunyai Div B Sama Dengan 0 Persamaan Maxwell Juga Kalau kita Mengambil Yang lain Komponen yang lain Kita Akan Pengadari Akan Dapatkan Yang Komponen yang lain Rotasi A Sama Dengan Minus Db Dt Dan Dip B Sama Dengan 0 Dip D D Sama Dengan Rho Atau Dip B Dip D D Sama Kalau tidak Ada Rho Dip D D Sama Rho Sama 0 Ya kita Bisa Muncul Rho Itu Dari Gen 0 Sama Rho C Jadi Rho Timbul Disitu Nanti Keluar Rho Juga Disitu Jadi Dua Persamaan Yang Merah Itu Mereka Persantikan Empat Persamaan Maxwell Yang Yang Ini Berlaku Relativistik Ya Sama Selamat Terima kasih.